Bila memperjabat pelaburan harta kekayaan bagi setiap penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Tahun 2017 dan demo aplikasi ELHKPN. Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Tahun 2017 yang dilaksanakan di ruang rapat gedung DPR Papua Barat ini dihadiri Ketua DPR Papua Barat, Perwakilan KPK, dan Anggota DPR Papua Barat. Ketua DPR Papua Barat, Peter Skonsor, mengungkapkan Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau ELHKPN. Tentu sangat penting karena peraturan tersebut merupakan perubahan terhadap peraturan yang lama, yaitu Peraturan KPK No. 7 Tahun 2005. Ada pun Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 berisi aturan dan tata cara terbaru terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini lebih modern dengan pendaftaran berbasis elektronik cukup dengan membuka email dan melaporkan harta kekayaan. Dalam rangka memperkuat ELHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi, pada masa peraturan KPK No. 7 Tahun 2006 tersebut secara signifikan mengubah mekanisme ELHKPN, terutama saat munculnya kewajiban penyampaian ELHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian ELHKPN, serta media yang digunakan. Untuk itu peran serta lembaga, instansi terkait dengan pengelolaan ELHKPN menjadi sangat krusial. Mengingat adanya perubahan signifikan dalam mekanisme penyampaian harta kekayaan dalam rangka penguatan pemerintahan menjadi lebih baik. Perubahan terbaru ini, misalnya mekanisme penyampaian yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini sudah lebih modern dengan pendaftaran berbasis elektronik, atau disebut elektronik laporan harta kekayaan penyampaian negara-negara, di mana kita hanya cukup dengan membuka kemayanya untuk melaporkan harta kekayaan, kita persimerasi. Wadah-wadah itu yang terbuat peran ELHKPN ini. Sementara itu, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan ELHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengatakan, perubahan peraturan dilakukan untuk memudahkan dan membantu para pejawat pemerintah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Dirinya berharap pimpinan DPR maupun pemerintah daerah segera memperbaharui aturan yang ada, sehingga pihaknya dapat menyetahui anggota DPR Papua Barat yang telah melaporkan harta kekayaan kepada KPK. DPR maupun pemerintah daerah sebetulnya orang-orang dan pemerintah ini supaya lebih membedahkan. Dan kami siap untuk membantu Bapak sekalian. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan hal-hal yang perlu untuk Bapak persiapan supaya nanti ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, akhirnya nanti kami akan lebih ditetapkan lagi, tapi paling tidak kami harapkan dari Bapak sekalian selalu dupingan DPRD. Negara memperbaharui aturan-aturan yang ada di tempat Ibu Bapak sekalian. Ketua DPR Papua Barat berharap dengan adanya aplikasi ELHKPN dapat mempermudah semua penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif maupun judikatif, dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, karena aplikasi ini dapat mencegah tindakan korupsi bagi setiap penyelenggara negara. Martin Ismayor menyabarkan